Baik, hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai bahasa visual. Jadi salah satu topik pengantar studi seni rupa itu adalah saya memperkenalkan bahasa visual secara global ya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan mata kuliah khusus tentang bahasa visual. Ini hanya perkenalan namanya aja pengantar studi. Artinya saya memperkenalkan kurang lebih Anda nanti selama kuliah di seni rupa murni, ya selama kurang lebih 4 tahun itu akan mendapatkan pengetahuan apa saja di dalam studi seni rupa itu. Pada sesi sebelumnya saya sudah bercerita mengenai apa kenapa dunia itu memerlukan hal-hal yang sifatnya visual. Bahkan sebagian besar dunia itu dikonstruksi melalui bahasa visual. Ya kira-kira apa alasannya? Kenapa? Bahasa itu katakanlah ya, bahasa itu nanti dibagi dua. Bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Nah bahasa verbal itu seperti yang sekarang ini saya berkata-kata ini namanya bahasa verbal. Dan bahasa verbal itu nanti ragamnya ada bahasa lesan. Lesan yang disampaikan langsung melalui ujaran. Dan ada bahasa tulisan. Jadi ditulis. Nah kemudian ada yang berikutnya bahasa non-verbal. Ya non-verbal itu ya banyak ragamnya nanti ada pada skema selanjutnya saya kasih pengetahuan itu. Ya salah satunya adalah bahasa visual. Jadi bahasa visual itu salah satu jenis dari bahasa non-verbal. Nah karena disebut bahasa maka kira-kira apa? Sifat dari bahasa itu punya apa saja? Anda pernah belajar bahasa di sekolah menengah dulu? Bahasa itu sesungguhnya apa sih? Bahasa itu. Coba dijawab. Sambil ngabsin saya, sambil ngabsin saya, saya lihat di tampilannya aja. Angga Maulana coba. Ya Pak. Ya apa? Sesuatu disebut bahasa itu karena ada unsur apa di situ? Karena apa ya, komunikasi mungkin Pak. Itu kan gunanya bahasa untuk komunikasi. Di dalam bahasa itu kira-kira mengandung unsur apa saja. Baik bahasa visual maupun bahasa atau bahasa verbal maupun bahasa non-verbal itu kira-kira kalau disebut bahasa itu karena apa? Karena dapat dipahami satu sama lain mungkin Pak. Dapat dipahami satu sama lain. Dapat dipahami itu karena apa ya? Bisa dipahami bahasa itu bisa dipahami karena ada apa ya? Angga nomor presensinya berapa? Nomor absensi? Sudup ya. Sudup. Dihafalkan ya nomor NIM-nya harus hafal. NIM-nya hafal Pak. NIM-nya hafal Pak. NIM-nya 2002. Nah yang terakhir aja. Yang terakhir. Yang terakhir biar saya dipahami. 016. Ya. Coba dibantu Zahro. Menurut saya bahasa itu sesuatu yang bisa dipahami sama lain kayak sama rasa gitu. Bisa dipahami. Bisa dipahami. Nah ya pertanyaan saya itu kok bisa dipahami itu loh karena apa? Di dalam bahasa itu karena ada apanya di situ. Coba Alvin. Apa pemikiranmu? Bahasa mungkin seperti suatu kata pada kelompok yang bisa di mengerti ya Pak. Sama kelompok. Ya pertanyaan sekali lagi saya katakan ya. Bahasa katakanlah Anda sudah katakan tadi bahasa itu fungsinya untuk komunikasi agar dipahami oleh orang lain. Ya berarti ada dua orang di situ ada yang memberi, yang mengirim maksud dan yang menangkap maksud. Ya. Nah sekarang itu loh kok bisa dipahami itu karena apa gitu loh. Di dalam bahasa itu ada apa. Kalau enggak ada apa-apanya kan sulit dipahami. Ya apa kira-kira. Karena ada kesepakatan mbak. Ya yang disepakati apa kira-kira. Yang disepakati apa. Karena ada kesepakatan terus yang disepakati itu apa. Seperti benda ini kita sepakat bahwa ini adalah pensil. Jadi ada suatu benda yang bentuknya ya seperti ini ya seperti ini. Ini disebut bolpen gitu ya. Jangan bolpen. Ini semua sepakat. Ini tidak bisa disebut gedang goreng gitu ya. Jadi sepakat kalau ini disebut bolpen. Tapi begitu ini menyebutnya kopi kata Anda itu ya. ya kopi. Jadi ini enggak mungkin terus di oh ini minum susu ya. Terus kemudian Anda minum sebenarnya minum kopi. Kesepakatannya publik kalau benda apa ini cairan ini yang hitam ini ya. Itu disebut kopi bukan susu. Nah yang susu yang lain lagi gitu ya. Nah jadi ada kesepakatan ya terhadap sesuatu. Nah yang sesuatu itu disebut apa. Ini lagi Rave. Siapa itu Rave. Rave. Rave na ya Rave na Rave na Rave na ya Pak Rave na. Ya Pak Rave na. Itu menurut saya itu suatu ucapan atau kata-kata yang secara individual baik itu individu dengan kelompok lain. Oh itu kembali lagi ke depan tadi. Oke jadi begini ya. Jadi bahasa itu di dalamnya ada unsur yang pertama ya. Pertama yang disebut dengan tanda. Tanda. Jadi bahasa itu kumpulan tanda-tanda yang membentuk makna. Nah kalau bahasa verbal ya bahasa verbal itu kan kumpulan tanda-tanda. Jadi huruf itu tanda. Huruf itu tanda. Ya jadi huruf itu tanda ujaran. Kalau saya bilang A maka hurufnya seperti ini. Ya A ini. Ini kalau kita merujuk huruf latin A itu seperti ini. Nah ini disepakati. Ya disepakati kalau A untuk huruf latin ya seperti ini. Ya tidak bisa yang lain. Kalau misalkan huruf Arab A itu pakai alif. Ya huruf Cina lain lagi. Huruf Jepang lain lagi. Ya itu karena kesepakatan terhadap suatu tanda. Ya jadi ini tanda ujaran, tanda bunyi. Ya huruf itu adalah tanda ujaran. Ketika saya bilang B ya bentuknya begini kalau latin. Ya. Kalau Arab bak saya pakai gini. Nah itu namanya tanda yang disepakati. Nah kalau hanya tanda saja. Ya tanpa kemudian menyepakati. Ya bahwa tanda itu nanti akan membentuk sistem makna. Kesepakatannya lain lagi. Tadi kan baru menyepakati tanda ujaran. Yang kedua adalah tanda ya bahwa kalau ujaran ketemu ujaran. Artinya tanda 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 ujaran ini ketemu ujaran. Yang kemudian disebut huruf ya. Lalu membentuk kata. Kalau ini saya masih ngomong bahasa verbal ya. Yang membentuk kata. Ya. Ada bahasa kata. Visual kata. Berpikir kata. Imajinasi kata. Tapi begitu kata itu hanya berdiri sebagai kata. Kira-kira sudah bisa menyampaikan maksud nggak. Kalau kata saja yang disebut misalkan. Bahasa gitu aja kan. Apa maksudnya yang disitu. Tapi kalau kata kemudian disusun. Bertemu dengan kata yang lain. Dalam susunan yang baku. Yang disepakati. Ada. Istilahnya itu ada grammar-nya. Ada grammar itu aturan menyusun kata-kata menjadi kalimat. Terus kalimat menjadi wacana. Nah itu kan itu. Jadi Anda berbahasa kan tidak ngawur kan. Berdasarkan susunan yang sudah disepakati. Ya kalau saya misalkan. Saya akan pergi ke Surabaya. Dengan bahasa Indonesia. Tentu Anda memahami kan. Ya karena Anda tahu maksud kata itu. Tahu menyusunnya kata itu. Dengan demikian Anda memeroleh makna. Maksud itu. Ya. Next time I go to Surabaya. Nah. Itu berarti. Ada. Ya next. Apalagi next. Month. I will go to Jakarta. Dan itu. Jadi. Artinya. Itu kalau menggunakan bahasa Inggris. Tentu kita juga harus tahu tata cara menggunakan bahasa Inggris. Juga menguasai maksud dari kata-kata itu. Jadi menyusunnya juga ada aturannya di situ. Jadi sekali lagi. Anda bayangkan. Andai kata dunia itu tanpa bahasa. Andaikan manusia itu tidak punya bahasa. Kira-kira manusia itu bisa berkembang enggak? Kira-kira menurut Anda. Ayo. Menurut. Hendi. Hendi. Dian Saputra. Tidak bisa Pak. Kenapa kira-kira kalau enggak bisa? Kalau enggak punya bahasa. Karena tidak adanya komunikasi. Antara satu negara dengan negara lain. Jadi bahasa itu kira-kira akhirnya fungsinya selain untuk komunikasi. Kalau untuk komunikasi yang jelas. Setiap hari kita berhubungan dengan bahasa. Untuk menyampaikan maksud kita ke orang lain. Dan demikian juga orang lain menyampaikan maksudnya kepada kita. Karena kita sistem tanda dan cara mengerangkai tanda itu kita pahami. Kalau kita tidak kan harus berusaha untuk bisa. Misalkan Anda tidak bisa bahasa Perancis mendengarkan orang Perancis ngomong panjang lebar. Ya mungkin tidak ngerti sama sekali. Tapi begitu Anda berusaha memasuk mempelajari bahasa Perancis. Ya Anda akan sedikit demi sedikit akan memahami maksud apa yang dikatakan itu. Jadi bahasa yang pertama untuk alat komunikasi. Itu sudah disepakati di mana-mana. Oke. Ya memang untuk berkomunikasi. Ya selain itu apa? Selain sekedar untuk berkomunikasi bahasa itu untuk apa? Oh hilang Indi. Ya apa Andi? Selain untuk berkomunikasi apa Andi? Selain untuk berkomunikasi menurut saya bahasa digunakan untuk menjalin hubungan ke negaraan atau yang lainnya Pak. Ya itu komunikasi secara luas. Jadi coba dibantu yang lain ya. Fernanda atau siapa itu? Fernanda. Ya Fernanda. PC-nya ini malah. Untuk apa Andi? Alat untuk bekerja sama satu sama lain Pak. Alat untuk bekerja sama satu sama lain ya. Bisa saja. Jadi dari aspek berkomunikasi saling memahami ke akhirnya saling memerlukan. Kemudian terus terjadi bahasa. Nah jadi bahasa itu ya. Coba Anda bayangkan ya. Kira-kira ini yang mencirikan kita bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Terutama dengan hewan itu. Hewan itu gara-gara tidak punya bahasa. Makanya ya gitu-gitu saja. Sejak dulu lahir ceprot sampai mati ya sudah gitu. Tidak pernah ada peningkatan kualitas hidup. Nah gara-gara kita punya bahasa maka Anda bisa membaca buku. Artinya Anda dapat pengetahuan. Anda bisa mendengarkan informasi dari berbagai bangsa. Akhirnya dapat pengetahuan dan seterusnya. Jadi bahasa itu alat untuk memperoleh pengetahuan. Alat untuk selain berkomunikasi adalah bahasa dipakai untuk memperoleh pengetahuan. Memperkaya pengetahuan manusia. Terus menerus makin banyak makin banyak. Nah kalau pengetahuan makin banyak. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah peningkatan kualitas hidup kita semua. Jadi manusia itu makin hari sejak dulu dibandingkan sejak zaman primitif. Sampai hari ini itu kan perbedanya bumi sama langit itu sudah. Berbeda. Itu gara-gara apa? Salah satu aspek yang sangat menentukan adalah adanya bahasa di situ. Karena pengetahuan masa lalu. Karena gara-gara bahasa bisa kita baca ulang. Ya kan? Coba kalau tidak ada bahasa. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan mendapatkan pengetahuan tentang sejarah seni rupa Yunani. Tentang Mesir. Tentang Amerika. Tentang Eropa. Kalau itu semua tidak ada bahasa. Jadi bahasa itu fungsinya luar biasa. Terus yang ketiga. Bahasa itu adalah untuk menyampaikan gagasan atau ide. Betulkah Emilia Dewi? Emilia Dewi apa betul bahasa itu untuk menyampaikan gagasan atau ide? Iya. Ya. Ya buktinya. Buktikan. Berikan contoh. Kayak ada kerja kelompok kan butuh ide-ide yang buat dibahas. Oke. Jadi. Pak Jokowi berkomunikasi dengan rakyatnya. Itu menggunakan apa? Bahasa kan? Bahasa. Nah yang disampaikan tentu adalah kebijakan. Kebijakan itu hasil dari pemikiran. Pemikiran itu adalah kumpulan ide-ide. Ya kan? Nah kemudian itu dibakukan menjadi namanya undang-undang. Nah terus kemudian dikomunikasikan. Jadi semua itu jalurnya pakai bahasa semua. Jadi kalau terus diruntut sampai ke belakang. Ketemunya itu susunan ide-ide. Jadi bahasa itu kalau tidak ada idenya ya tidak ada isinya. Ya. Kamu berkomunikasi dengan orang. Kalau tidak ada idenya di situ. Ya ide itu bisa sederhana sekali bisa sampai ide yang kompleks. Ya maka komunikasimu dianggap sambil lalu. Tidak penting. Maka yang penting setelah bisa berkomunikasi. Adalah. Anda harus punya ide. Terutama ide yang original. Ide yang brilliant. Ide yang kritis. Jadi ternyata tidak cukup hanya memiliki keterampilan berbahasa. Tapi ide juga. Ternyata membangun konten. Membangun isi. Ya kan? Ya. Gimana? Farkan bisa menyentuh Dwi? Farkan Dwi? Gimana Farkan Dwi? Silahkan. Lo kok diem aja. Farkan dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka. Di unmute. Di unmute. Disilang di mic-nya itu. Gimana? Tadi gimana pertanyaan saya? Dengarkan tidak? halo? Tolong terlihat misalnya. Jaringan. Jaringan. Bapak setuju, karena menurut saya bahasa itu sebuah ungkapan penyampaian pesan itu. Zahro, gimana Zahro? Zahro sudah tadi ya. Sofiatul, sekarang Sofiatul. Gimana Sofiatul? Ya Pak, mohon maaf tadi agak, apa itu Pak? Gak jelas karanya, putus-putus. Oh, Anda dari Madura ya, tempat tinggalmu, Pak. Logatmu seperti orang Madura ya. Iya, orang mana? Iya Pak, dari Madura. Madura sebelah mana sampeyan? Sampeyan Madura mana, Mbak? Oh, Tanjung Bumi, Pak. Oh iya, Tanjung Bumi Bangkalan ya. Iya Pak. Oke, ya saya nanti sering main-main ke Tanjung Bumi loh, saya lihat bade. Iya Pak, Pak. Iya, nanti mampir ke rumahmu boleh ya. Silahkan Pak, dengan senang hati. Oke, tapi harus dibawain bade. Iya Pak, pasti. Yang gentongan nih, Pak ya. Iya, gentongan. Kamu memang di situ, di gentongan? Yang paling mahal. Artinya kamu di... Iya Pak, tempatnya di sini Pak, memang. Oh iya, iya, iya. Memang desamu di situ? Iya Pak, emang di sini. Wah, keren, keren, keren. Wah, iya, iya. Saya sering ke sana ya. Ya nanti, insya Allah, kalau main-main. Oke, jadi sekarang saya mulai buka ya kuliahnya. Jadi, poinnya, pertama kita ini hidup tanpa bahasa, enggak mungkin. Karena bahasa itu dipakai untuk selain komunikasi, untuk memperoleh pengetahuan, bahkan mengembangkan pengetahuan itu sendiri. Dan yang berikutnya, bahasa itu untuk menjelaskan gagasan dan sistem gagasan yang Anda miliki. Selain itu juga bahasa itu untuk memperkokoh identitas. Jadi, kalau Anda orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia, maka Anda langsung ketahuan. Nah, itu identitas. Saya tadi dengan, siapa tadi yang dari Bangkalen, lupa namanya. Dengan ngomong tadi, kan saya langsung ketahuan. Ya, itu Madura ya. Dari mana? Dari logatnya, dari cara berbahasanya. Ya, cara berbahasanya. Sama-sama bahasa Indonesia, tapi begitu. Saya dari Tanjung Bumi, Pak. Nah, ini, ini berbahasanya. Itu sudah ketahuan. Itu artinya identitas. Ya, karena ekspresi itu diucapkan setiap hari, dibiasakan seperti itu. Ya, akhirnya tekanannya tidak sama dengan kita yang di luar komunitas itu. Nanti kalau Anda ketemu orang sana di luar Jawa yang di Makassar, Ya, di mana lagi Bali, misalkan itu lain lagi. Saya orang Bali, saya, nama saya Iketo Juli. Juli, cati, perambuti. Saya perkenalkan nama saya, ini pemberian orang tua saya. Kalau T itu dibaca pakai H, T, itu orang Bali. Ya, pada berbahasa Indonesia. Nah, jadi itu nanti yang disebut, nanti ada strukturnya. Jadi kalau struktur bahasa, misalkan ada subjek, ada objek, ada keterangan, itu namanya sintaksis. Jadi sintaksis. Jadi Anda mungkin pernah di SMA dulu waktu guru bahasanya itu menjelaskan sintaksis itu sama dengan grammar. Yaitu ilmu yang mempelajari struktur kalimat dan seterusnya. Pokoknya tentang struktur. Terus kalau yang mempelajari makna, karena struktur itu harus membangun makna, dan bagaimana makna itu bisa kita pahami, maka disebut dengan semantik. Ya, semantik. Terus kemudian bagaimana kalau bahasa itu dipraktekan, diujarkan, diomongkan sehari-hari, untuk menggambarkan keinginan, kebiasaan, pengetahuan, yang sehari-hari di setiap daerah, itu yang disebut dengan pragmatik. Pragmatik. Jadi menerapkan, mempraktekkan, mempraktekkan bahasa. Pragmatik. Kalau kemudian bahasa itu digenali siapa yang bicara itu, dari daerah mana, lalu kemudian apa saja yang bisa diucapkan dan tidak boleh diucapkan, yang menjadi mitos dan yang dihindari, dan seterusnya. Nah, itu nanti ada ilmu lagi yang namanya sosiolinguistik. Jadi sosiolinguistik. Jadi bahasa kaitannya dengan sosial masyarakat di situ. Makanya kalau kita berbahasa juga harus hati-hati. Harus hati-hati, harus mengenal dimensi-dimensi sosial yang terkait di masyarakat itu. Nah, sekarang, kemarin ya di kuliah yang lalu, saya sudah tunjukkan betapa gambar, terutama bahasa visual, dalam bentuk gambar. Karena bantau visual itu memang image, image dan konkret. maka kita mendapatkan satu poin di mana bahasa itu memperjelas maksud bahasa visual itu. Jadi, misalkan lambang ini, lambang yang ada di lalu lintas di pinggir jalan, yang dipasang di jalan-jalan itu, tanpa banyak kata, hanya simbol-simbol, lambang-lambang yang sudah disepakati. Di situ tidak perlu dijelaskan sampai detail. Tapi orang dengan membaca tanda itu, sudah tahu maksudnya. Itu artinya tidak perlu lagi ada kata-kata yang berbanyak di situ. Langsung main gambar, langsung tahu maksudnya. Jadi bahasa itu, bahasa visual terutama, adalah bahasa yang efektif. Untuk menyampaikan maksud. Karena image itu hampir semua orang mempersepsikan, hampir bersamaan, hampir sama. Nanti di belakang ada kuliah tentang persepsi visual. Bagaimana kita mempersepsikan hal yang sifatnya visual itu. Nah, kemudian kita lihat sekarang kuliah selanjutnya. Kita buka, klik. Ya, ini. Jadi bahasa non-verbal itu, yang di dalamnya termasuk kita ya, nanti ada banyak ternyata. Ya, non-verbal itu ada yang disebut dengan language of space. Jadi language of space. Jadi bahasa yang terkait dengan space, ruang. Ya, ruang. Ada ruang sosial. Kalau misalkan Anda masuk ke gedung grahadi, ya lewat saja itu, lewat saja. Anda bisa membayangkan siapa orang di dalamnya itu, wah itu pasti orang yang masuk di situ pasti punya peran yang penting. Ya, padahal itu hanya Anda melihat dari luar, dari eksteriornya, ruang. Anda juga misalkan masuk ke pusat belanja, misalkan. Ya, di mall atau di namanya supermarket. Ya, maka sudah akan langsung tergambar itu, apa saja ada yang di dalam itu. Ya, Anda melihat suatu gedung, ya, dengan karakter yang macam-macam itu. Mulai gedung biasa, rumah biasa, sampai kepada gedung tinggi, pencangkar langit, sudah langsung terbayang, maksud ada orang-orang yang ada di dalam di situ. Anda akan membeli sesuatu, terus kemudian masuk di cafe, lalu kafenya itu tampil dengan penuh keceriaan, banyak lampunya. Anda sudah langsung bisa menerka, ini kira-kira kelas harganya berapa, siapa saja yang datang. Ya, itu kan sudah bahasa itu. Anda karena mampu memecahkan kode di situ. Dari tempat duduknya saja, ya, kita sudah bisa menerkap. Ya, artinya sudah ancang-ancang, ini cafe mahal. Dari bentuk gedungnya saja, kita sudah juga bisa mengapresiasi bahwa ini pasti ada sesuatu yang lebih. Nah, itu yang disebut dengan language of space. Jadi ruang. Jadi ruang itu bisa kemudian kita maknai ada sesuatu. Anda sudah, belum pernah sama sekali ya masuk ke kampus kita, ke Lidah. Belum ya? Belum ya? Sudah ada yang pernah ke Lidah? Nah, bagi yang belum, Anda bayangkan enggak kalau belum bisa membayangkan, lihat web misalkan. Begitu masuk dari pintu utama, depan, di Lidah, di kampus Lidah, karena kita juga punya kampus di Ketintang, maka langsung Anda masuk itu sudah, di depan itu sudah ada gedung rektorat, 12 lantai. Terus ada tempat, lapangan di depannya itu agak luas. Maka di situ kan sudah tergambar ya, kira-kira masing-masing lantai itu untuk apa saja. Di mana kantornya rektor, di mana wakil rektor, itu menduduki di lantai keberapa. Sudah, sudah terbayang di situ. Jadi dari gedung itu sudah langsung terbayang bagaimana universitas itu memiliki reputasi, dan seterusnya. Yang berikutnya, language of times. Jadi, ini juga bahasa non-verbal. Language of times, bahasa waktu. Waktu primitif, masa tradisional, pengaruh Hindu, pengaruh Buddha. Itu semua menunjukkan waktu, yang disebut dengan kronemik. Ya, kronemik. Kalau yang spes tadi disebut prosemik. Kronemik, kronologis maksudnya. Ya, jadi, kalau kita misalkan, saudara-saudara, kita hari ini kuliah seni rupa tradisional. Yang Anda bayangkan sekarang atau yang lalu? Membalikannya yang lalu. Nah, yang lalu. Karena gara-gara tradisional. Artinya tradisional itu pengertiannya yang lalu. Saudara-saudara, kita bicara sekarang seni rupa kontemporer. Wah, berarti sekarang yang dibicarakan. Jadi, ada apa itu sesuatu yang membatasi, ya, karena adanya time di situ. Jadi, bahasa waktu. Yang berikutnya, language of body. Jadi, bahasa tubuh. Nah, ini. Jadi, bahasa tubuh ini, saya tidak bisa mengenali Anda karena belum kenal langsung secara fisik. Ya, yang saya lihat, hanya wajahnya itu pun hanya remang-remang. Tidak jelas, ya. Tapi nanti begitu kita langsung kenal di kelas, ya, kita saya langsung tahu dari jenis pakaian yang Anda kenakan, ya, dari tas yang Anda pakai, dari sepatu yang Anda kenakan, ya, dan seterusnya itu saya langsung bisa membaca Anda, ya, lalu sikap duduk Anda, mendengarkan kuliah saya, itu sudah kebaca semua, itu. Ya, Anda serius atau tidak, Anda dari kelas sosial seperti apa, Anda dari mana, itu saya sudah kenal, sudah. Ya, karena saya terbiasa ketemu banyak orang, maka bahasa tubuh itu saya sangat hafal. Ya, orang yang mendengarkan dengan baik atau tidak, itu akan kelihatan dari bagaimana tubuhnya itu berinteraksi. Tanpa mengucapkan kata-kata dari tubuh sudah tertangkap, satu maksud. Itu. Kemudian yang berikutnya, bahasa ini, face, ya, language of face, ya, disebut dengan gesture. Jadi bahasa wajah, ya, wajah cemberut, wajah murka, wajah suka, wajah sinis, ya, itu adalah bahasa. Kemudian language of smell, jadi bau. Bau pun juga bisa menjadi bahasa. Anda bersimpangan dengan orang, misalkan artis, lalu kemudian Anda mencium bau, ya, apa, wangi, ya, yang dikenakan artis, itu langsung Anda membayangkan, uh, ini berapa ini harga? ya, ini untuk kewangian tubuhnya ini, misalkan itu. Jadi smell, jadi smell. Kemudian bahasa, language of touch, jadi haptic, jadi sentuhan, ya, itu juga termasuk bahasa. Misalkan Anda ketemu teman, lalu bersalaman, dengan cara yang seperti apa, ya, dengan adu sikut sekarang ini, gara-gara COVID, kalau salaman adu sikut, tak, tak, gitu. Ya, tidak-tidak salaman dipegang tangannya, tetapi sikutnya begini, kan. Sekarang, uh, gini. Nah, itu, ini touch, ya, jadi sentuhan. misalkan kalau saya, biasanya kalau di kelas, kalau ada mahasiswa bertanya, ya, atau menjawab dengan sangat baik, saya datangi ke dia, saya jalan ke tempat duduknya mahasiswa, kemudian saya tepuk baunya, ya, tepuk baunya, keren, gitu. Jadi, menepuk bau itu adalah touch, the language of touch. Jadi, menekankan, saya memuji Anda, tak, wah, keren kamu. Nah, gitu. Jadi, disentuh baunya. Nah, kemudian, yang berikutnya adalah pictorial language. Jadi, jadi bahasa gambar, pictori, picture, dari kata picture, bahasa gambar. itu nanti yang dipakai, nanti dikembangkan, kalau di era Mesir kuno itu, yang disebut dengan hieroglip bahasa gambar, jadi huruf bergambar. Terus, termasuk nanti ilustrasi-ilustrasi, ya, di naskah-naskah kuno, itu menggunakan pictorial language. Terus, lalu, relief, ya, di percandian, ya, itu juga pictorial language. Nah, sekarang yang terakhir adalah language of image. Jadi, bahasa visual. Jadi, disebut dengan visual language. Bedaanya di mana, Pak? Ya, kalau language of image, ya, itu tidak harus berupa picture, tidak harus berupa gambar, citraan. Misalkan begini, Anda melihat, nah, sekarang ini saya, misalkan, ini, ini, bukan, bukan, mobil, misalkan, mobil. Anda melihat, orang, menaiki mobil, dan mobil itu, ada tulisannya Alphard, misalkan itu. Itu adalah language of image. Jadi, Anda menerjemahkan pakai bahasa kode visual dari Alphard itu. Karena di Alphard itu, selain bentuknya memang eksklusif, ya, terus kemudian di logonya itu ada, ada logo Alphard-nya itu, ya, sebagai image, itu langsung mengimajinasikan tentang kualitas, tentang harga, tentang status sosial. Karena Alphard harganya di atas 3M, misalkan itu. Sehingga yang mampu menaiki Alphard, pasti orang yang tidak sembarangan. Artinya, orang yang memiliki ekonomi yang berlebih dibanding yang lain. jadi kalau misalkan ada seorang dosen datang ke kampus lalu naiknya Alphard, wah, Anda mahasiswa dosen langsung, wah, pikirannya berkembang. Wah, ini bisnisnya apa, ini tidak mungkin jadi dosen hanya, kok bisa menaiki Alphard itu. Itu langsung sudah berkembang, pikiran, imajinasinya itu berkembang, sudah. Tapi kalau naik yang biasa saja, misalkan kayak naik Avanca, itu wajar. Dianggap sudah tidak ada masalah, karena itu dianggap logika umum seperti itu. Jadi, language of image itu tidak hanya gambar, tetapi bisa benda yang konkret sebagai visual. Lampu neon di depan kafe, lalu tulisan-tulisan, lalu bentuk gedung, bentuk macam-macam, itu adalah image. Jadi, bahasa visual, language of visual. Jadi visual itu bisa konkret, bisa tidak konkret, artinya bisa image, gambar, citraan. Oke, lanjutkan. Kita ini bisa berbahasa kalau kita bedah otak kita. Kira-kira otak kita itu, kalau menurut teori lama, itu dibagi dua hemisfer, bagian. Ada otak kiri dan otak kanan. Otak kanan itu adalah otak yang, wah ini kan, kayak di taman, riang gembira, imajinatif, emosional. Emosional bukan berarti marah ya, menggunakan cita rasa, menggunakan perasaan, bahasa nurani, itu berada di belahan kanan. Maka jangan main-main dengan otak kanan. Maka otak seni itu ada di kanan. Biasanya seni mantu kuat di otak kanan. Karena ini di sini kekuatan imajinasi. Nah, sebaliknya yang otak kiri, itu adalah otak yang dipakai untuk berpikir logis, yang terstruktur, yang rasional, itu ada di kiri. Maka gambarannya ini, coba otak kiri itu orangnya, wah steril, enggak riang. Kalau ini kan riang, imajinatif. Kalau ini, menyendiri, di lab sendiri, meneliti, dan seterusnya itu. Jadi, kalau ingin bagus, dua-duanya berkembang. Dua-duanya berkembang. Dan seni rupa itu adalah ilmu yang menyeimbangkan ini. Jadi seni rupa punya pengetahuan, artinya pengetahuan seni itu berada di sini. Sementara praktek seni itu berada di kanan. Jadi di seni itu, Anda belajar di seni itu sebenarnya mengasah tiga kompetensi. Satu, kompetensi kognitif, yaitu otak kiri, kognitif, pengetahuan. Dan kompetensi afektif, apresiasi, yaitu hubungan antara kiri dan kanan. Karena kalau apresiasi butuh pengetahuan, tapi juga butuh imajinasi di sini. butuh kemampuan mengimajinasikan. Maka kiri-kanan saling berrelasi kalau afektif. Kemudian kompetensi yang berikutnya adalah kompetensi psikomotorik. Psikomotorik, keterampilan. Keterampilan. Nah, keterampilan itu juga dua-duanya menyambung. Karena di dalam keterampilan butuh pengetahuan, ini butuh latihan. disini latihan, terus-terusan disini. Nah, latihan itu diasah menggunakan cara yang diajarkan. Caranya begini, pengetahuannya seperti ini. Ya, maka kemudian Anda praktekan. Kalau hanya tahu saja, tapi tahu Anda tidak melakukan, ya hanya berhenti pada tahu. Ya, misalkan tahu mencampur warna. Tekniknya tahu, pengetahunya tahu, tapi tidak pernah punya pengalaman mencampur warna. Nah, nanti lak bingung. Jadi, seni rupa itu ilmu yang luar biasa. Karena dua-dua otak ini, ya, itu digarap semuanya. Digarap semuanya. Beda dengan pengetahuan yang lain. Bisa saja pengetahuan yang lain itu kayak katakanlah MIPA, terus kemudian matematik itu. Itu ya rata-rata kekuatannya ada di sini. Di sini tidak terlalu di olah. Sekalipun juga ada, tapi mungkin porsinya sedikit. kalau di seni rupa itu, di seni pada umumnya, dua-duanya itu diseimbangkan. Kekuatan. Ya, jadi menjadi sesuatu yang berimbang di situ. Nah, karena itu Anda belajar di dalam seni rupa itu bukan hanya belajar how to create. Ya, bukan hanya belajar mencipta, bagaimana mencipta karya. How to create work of art. Ya, tetapi juga how to think. bagaimana Anda berpikir. Bagaimana Anda berpikir di situ. Jadi seniman itu bukan soal Anda berkarya saja, tetapi seniman itu juga harus pandai berpikir. Anda lihat saja seniman pada abad pertengahan, seperti Leonardo Da Vinci itu selain gambarnya ampuh, bagus sekali, lukisannya bagus, dia seorang maestro, tetapi dia punya pengetahuan filsafat, pengetahuan alam, pengetahuan biologi, pengetahuan anatomi yang luar biasa. Bahkan meriset sendiri dia. Karena itu dia disebut jenius. Karena dua-duanya jalan ini. Jadi jangan salah sangka kalau Anda studi di seni rupa murni itu sembarangan tidak bisa. Seni rupa itu ilmu yang kompleks. Karena itu Anda harus menyiapkan diri untuk juga tahu banyak, tetapi juga harus terampil banyak. Artinya harus menguasai keterampilan untuk berekspresi. Sebab kalau seniman sekarang kalau hanya tahu saja tanpa terampil mengeksekusi ini, ide-idenya ada di sini, maka ini juga tidak ada karya. Jadi karya itu harus ada proses pemikiran dan imajinasi. Nanti baru ada kreativitas dan inovasi. Kita lihat selanjutnya sekarang ya. Nah ini. Jadi kalau pengetahuan itu seperti ini, saya beralih dulu agar jelas. Jadi kalau ini lihat, kita lihat ini ya, gambar ini. Anda lihat. kalau Anda pernah berjalan di orang jual gerabah, ini kan dibanding dengan ini, kira-kira kadar intelektualitasnya itu tinggian mana? Kalau kita lihat ini, ini kan kebiasaan ya, setiap hari dia melakukan kayak gini. karena ini dilakukan berkali-kali, kurang lebih sama, bentuknya sama, hampir tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Nah, karena itu, ini hanya kebiasaan. Ini artinya kreativitas prosedural. Kalau ini saja disebut tukang akhirnya, tukang keramik, tukang gerabah, begitu. Nah, kalau ingin Anda menjadi seorang seniman, karena Anda seni rupa murni, maka arahnya ke sana. Ya, arahnya ini ke sana. Makin imajinatif ke sana. Makin dari hal yang prosedural, tetap dipelajari, tetapi kemudian mengembangkan diri. Diasah melalui ketajaman pemikiran, ini pemikiran, ditambah imajinasi. Nah, pemikiran tadi kan otak kiri, imajinasi otak kanan. Maka terjadilah yang disebut dengan proses kreatif. Jadi, proses kreatif dalam paham seni rupa itu ditunjang oleh kekuatan pikiran dan kekuatan imajinasi, baru ada kreatif. Ini tidak mungkin kalau tidak ada kreatifitas, ini tidak mungkin kalau tidak ada pemikiran, benda ini juga tidak mungkin kalau tidak ada imajinasi yang tinggi. Jadi, dua-duanya harus jalan, tidak bisa hanya keterampilan saja. Kalau ini terampil memang, ini keterampilan, tetapi di sini tidak ada pemikiran. dan juga tidak berkembang imajinasinya. Kalau soal terampil, ini terampil, Pak Tukang di sini terampil. Jadi, seniman itu ke depan bukan hanya belajar keterampilan berkarya seni, tetapi yang akan mendapatkan nilai nanti ke depan, ketika seni itu juga didasarkan pada pemikiran dan imajinasi yang kuat. Maka nanti akan ada nilai seni yang tinggi di sana. makanya Anda harus suka baca. Calon-calon seniman, katakanlah Anda karena seni rupa murni pengennya jadi seniman, di era hari ini kalau seniman tidak suka baca, tidak suka diskusi, nanti akan menjadi seniman mandul. Isinya cuma copy-paste karya orang lain, tidak bisa mengembangkan yang lebih inovatif. Tantangannya seperti itu. yang berikutnya kita lihat. Kita kembali lagi ke peta bahasa. Jadi, salah satu studi seni rupa itu kita nanti akan masuk di sini. Kita belajar pada penguasaan peta bahasa rupa. Jadi, peta bahasa rupa itu kompleks sekali ya. Tapi ini tidak mungkin dikuliahkan di pengantar studi. Nanti Anda ada kuliah sendiri di penguasaan bahasa visual atau bahasa rupa. Jadi, bahasa rupa itu secara mendasar itu ada ketiga. Di dalamnya ada unsur estetis, ada unsur narasi atau cerita, dan ada unsur simbol. Yang bercerita itu disebut dengan denotasi. yang maksud dari cerita itu disebut konotasi. Terus kemudian sumber dari cerita itu disebut mitologi. Tapi ini nanti ini hanya sekedar peta jalannya seperti ini. Anda pada kuliah saya nanti saya kenalkan di sini. Apa sih estetik itu? Apa sih itu narasi simbolik itu? Terus, apa sih simbol itu sendiri? Paling tidak perkenalan ini dulu di pengantar studi ini. Selanjutnya sampai ke sana. Kalau sampai sini itu sampai S3 ini. Ini sampai S3, dipelajari di S3. Ada semiotika, semantika, tekstual analysis, hermenotika, fenomenologi, psikologis, diskos analysis. Ini kalau Anda sekolah lanjut, lebih S2, S3, apalagi sampai S3 itu mengenal itu semua. tapi di S1 stressingnya mengenalkan peta bahasa pada tahap pertama bahwa bahasa rupa itu mengandung unsur estetis, unsur narasi, unsur simbol. Ini nanti yang dalam kuliah selanjutnya saya perkenalan ini. Apa sih sebenarnya estetik? Ini nanti juga ada mata kuliahnya sendiri, estetika. Mungkin sekarang Anda dapat ya estetika. Sudah dapat estetika? Belum ya, berarti semester depan. Berarti ketemu saya lagi nanti kalau estetika. Jadi estetika ada nih. Nah, simbol, pengetahuan tentang simbol itu nanti masuk di dalam bahasa rupa. Nanti simbol itu ada macam-macam. Bahkan ada klasifikasi. Ada lima klasifikasi simbol. Ada teori yang mengatakan seperti itu nanti. Oke, kita langsung aja lompat. gambarannya fungsi bahasa yang Anda katakan tadi untuk komunikasi untuk macam-macam tadi ya. Fungsi bahasa, function of language. Itu gambarnya seperti ini. Jadi begini. Addresser. Addresser itu pengirim pesan. Addresser. Pengirim pesan. Kemudian ini address itu yang menerima pesan. Penerima pesan. Atau ini sender. pengirim pesan. Nah, ini receiver. Jadi penerima. Nah, sekarang yang dikirim apa? Yang dikirim tentu ini. Meaning. Ya, maksud. Jadi ada ide di sini. Meaning ini. Nah, meaning itu bisa dikenali oleh address karena di meaning itu ada kode. Misalkan. Anda mengirim WA ke teman Anda. Di dauli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ada kata Assalamualaikum itu bisa kode. Kodenya apa? Oh, ini orangnya InsyaAllah Muslim atau Muslimah. Ini gitu. Karena menggunakan kata-kata Assalamualaikum. Tapi harus hati-hati juga karena itu akhirnya jadi salam nasional setiap orang di Indonesia. Kalau pidato di Indonesia ya di dauli Assalamualaikum. biasanya. Sekalipun ada di Bali yang mayoritas Hindu pejabat sana kalau pidato ya Assalamualaikum gitu. Bukan berarti kalau Assalamualaikum terus Muslim. Bukan. Itu karena sudah jadi bahasa kayak bahasa salam nasional saja. Tetapi paling tidak itu sudah mengirim kode awal. Makanya menggunakan InsyaAllah aja. InsyaAllah yang mengucapkan itu orang Muslim. Sekalipun bebas saja diucapkan oleh siapapun karena itu soal mengucapkan salam. Mendoakan bahwa Anda akan selamat ya sekarang dan yang akan datang. Itu mendoakan itu. Jadi kode. Nah kode itu disampaikan dengan channel. Channel itu medianya. Medianya melalui WA melalui Facebook melalui Instagram saya juga mau ngirim makna itu menggunakan apa Youtube dan sebagainya. Itu channelnya. Nah yang harus Anda pahami dalam menerjemahkan meaning itu juga harus dipahami konteksnya. Konteks berbahasanya. Ya konteksnya. Ya. Misalkan saya kalau di rumah suka hanya pakai celana pendek karena konteksnya di rumah. Ya. Ya kadang-kadang pakai sarung tetapi yang sering ya pakai celana pendek karena bebas enak isis. Nah itu. Ya. Jadi pakai celana pendek itu karena konteksnya di rumah. Saya kalau dengan anak istri saya atau bahasa ya sehari-hari ya campur aduk. Ya dan tidak perlu pakai bahasa baku. Ya. Kesaharian bahasa bahasa gaul. Saya manggil anak saya lagi yang kuliah juga seperti Anda di TS. Manggilnya ya bro. Karena sudah hampir lulus. Ya. Terus saya manggil bro. Ayo bro pergi bro. Ayo bro pergi ke sana antar bapak bro. Nah gitu saya. Dulu waktu masih kecil saya panggil Lee. Ya. Lee gitu. Karena kecil masih masih usia SD SMP gitu. Sampai SMA masih saya panggil Lee. Kadang-kadang pun sekarang mahasiswa masih saya panggil Lee. Tapi sekarang mulai saya ganti. Bro. Nah. Untuk mendekatkan bahwa dia sudah dewasa. Sudah sudah dewasa di situ. Sehingga kodenya saya alih dari Lee menjadi bro. Nah. Kan gitu. Nah. Itu ada konteksnya. Konteksnya karena dia sudah dewasa. Ya. Jadi bahasa harus dikenali konteksnya. Di mana dia diucapkan dalam konteks apa dia berbahasa. Kadang-kadang orang tidak melihat ini loh. Ya. seringkali salah menerjemahkan meaning karena konteksnya tidak dikenali. Jadi ini tidak bisa. Jadi harus konteksnya harus dipahami dulu. Pada saat dan dengan siapa pada waktu kapan bahasa itu diucapkan. Jadi ini penting mengenali konteks itu. Karena meaning berinteraksi. Jadi di dalam meaning itu berkorelasi dengan kode dengan channel dengan konteks. Ini harus dikenali. Bahasa visual juga sama. Ya. Bahasa visual. Misalkan Anda nanti belajar sejarah seni di barat ya. Banyak di sana itu ada lukisan barok rokok isinya itu perempuan telanjang. Ya. Itu di era sebelum renesans. Ya. Ada barok rokok itu karena yang menyukai kalangan high class para raja bukan kesenian rakyat itu. Orang-orang khusus yang senangannya hanya melihat perempuan yang tanpa busana ya dengan apa itu body language yang sensual. Nah. Kalau Anda lihat telanjangnya saja hanya melihat hanya telanjangnya saja tanpa melihat channelnya channel sejarahnya di sini kode historisnya ya. Terus channelnya itu sebuah pengetahuan lalu konteksnya itu di barat maka Anda gagal menerjemahkan di sini. Anda Anda tidak paham di situ. Yang terjadi disinformasi. Anda hanya langsung waduh ya Allah wah wah ya Allah tidak menutup auratnya. Begitu bisa begitu. Jadi karena apa adrese ini membaca meaning hanya berdasarkan pengetahuannya dia saja tidak melihat kodenya tidak melihat channelnya tidak melihat konteks maka gagal menerjemahkan di sini. Ya. Maka harus betul-betul dipertimbangkan di sini. Nah orang sekarang sering berkelai itu gara-gara ini loh bro. Ya. Jadi gara-gara ini gara-gara tidak paham ini. Ya. Tidak mampu menerjemahkan meaning yang dikirim oleh adresser karena tidak melihatnya secara lengkap. Sekarang ini contoh apa itu sekarang yang rame di demo itu undang-undang cipta kerja kalau Anda mengikuti. Udah ini katakanlah pemerintah adresser ngirim blok undang-undang itu kan meaning. Ya. Lalu kemudian diterima oleh adrese. Adrese ini orang-orang yang macam-macam kepentingannya. sementara ini tidak dibaca karena undang-undang itu hampir seribu halaman. Nah yang ikut demo itu kalau ditanya Anda membaca enggak yang seribu halaman itu? Enggak. Nah terus yang didemo apa? Ya itu karena di medsos. Nah itu berarti kan sudah salah. Padahal ada kode di situ. Setidaknya dari seribu halaman itu mengandung sepuluh kluster. Jadi ada kluster-klusternya itu kluster buruh, kluster tenaga kerja, kluster ini, kluster ini. Yang kemudian orang memperkarakan hanya yang di kluster tenaga kerja yang di dalamnya ada buruh. Nah karena buruh itu yang gampang diajak demo. Yang lain-lain yang bagus-bagus enggak diomongkan yang di kluster yang lain itu. Jadi yang dilihat hanya kepentingan di situ. Jadi kodenya di situ yang di ini yang ada motif di situ. Jadi yang mana yang paling gampang untuk menyulut demo. Wah ini kluster buruh. Terus ada channel, channel itu demo itu termasuk channelnya. Jadi disampaikan dengan cara demo. Konteksnya, nah konteksnya harus dilihat. Membaca undang-undang harus dilihat konteksnya. Ketika undang-undang yang disebut dengan omnibus law itu konteksnya untuk apa? satu untuk mengurangi korupsi, untuk memutus mata rantai perizinan usaha, untuk mengurangi pungli, untuk macam-macam. Itu karena kumpulan dari tujuh puluhan lebih undang-undang, kemudian dijadikan satu, lalu kemudian di integrasikan maksudnya. Tidak overlapping. Terus menjadi namanya omnibus law. Omnibus law itu kumpulan dari bermacam-macam undang-undang yang setiap sedikit-sedikit ada perundang-undangannya orang menjadi bingung. Tapi begitu disatukan menjadi omnibus law itu. Itu kumpulan dari tujuh puluhan lebih undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Nah, silakannya orang-orang yang ikut demo itu pertama tidak membaca langsung, yang kedua itu tidak menguasai kode, artinya apa saja yang dibahas di situ, lalu juga hanya memanfaatkan channel yang ada, channel publik, ya dalam hal ini demo, lalu juga tidak melihat konteksnya. Maksud dari undang-undang dibuat itu apa. Nah, akhirnya gagal semua. Ya, terjadi misunderstanding di jalan-jalan itu. Dan akhirnya yang masuk orang-orang politik memanfaatkan situasi macam itu. Karena itu Anda mahasiswa, ya sekalipun Anda demo, rodok, sing intelek, artinya ngerti undang-undangnya diwocotenan. Ya demo nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang demo. Tetapi ngerti yang didemukan. Jadi, diajak debat itu siap, itu karena Anda membaca. Tapi kalau kamu nggak siap, belum pernah membaca, ya akhirnya debat kusir. Nah ini, jadi sekali lagi fungsi bahasa itu mengirimnya, mengirim pesan dari adreser ke adresi, ya yang di dalamnya nanti ada kode, ada channel, ada konteks. Jadi, kode itu kode terhadap ini ya, terhadap meaning tadi, saya kasih contoh tadi, kalau mengirim pesan ada Assalamualaikum, paling tidak itu sudah kode awal, siapa dia. Kemudian channelnya di medsos, ya maka plus minusnya medsos Anda tahu sendiri. Kemudian konteksnya harus dipahami. Konteks itu ketika bahasa itu di ucapkan dalam kerangka apa, dalam konteks apa, konteks bergurau, konteks serius, konteks seminar, konteks perkuliahan, itu kan ada konteks formal, konteks informal, kan harus 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 dipahami. Misalkan pada saat konteksnya guru, lalu kemudian Anda terimanya serius, nanti jadi masalah. Jadi masalah di situ. Oke, oke yang berikutnya bahasa visual itu memiliki tujuan yang bermacam-macam, setidaknya ada ini. Bahasa visual itu ada yang tujuannya to persuade, for example, advertisement, billboard, flyers, photograph, poster, route sign, web page. Jadi persuasi, pursuit, untuk meyakinkan. Jadi untuk meyakinkan. Contohnya, iklan, advertisement, jadi periklanan, itu untuk meyakinkan agar orang menggunakan produk itu. Bentuk billboard, iklan di billboard, flare, photograph, terus poster, itu untuk meyakinkan juga, route sign, tanda-tanda lalu lintas di situ. Untuk meyakinkan, kalau Anda bersepeda motor, tiba-tiba ada sign, apa itu, garis yang runcengnya ke atas, itu berarti sebentar lagi akan ada jalan naik menanjak. Itu Anda harus percaya, harus yakin di situ. Jadi itu untuk memberikan keyakinan di situ. Jadi visual language salah satu fungsinya adalah to persuade. Yang kedua adalah to entertain. To entertain, untuk menghibur. Contohnya apa? kartun, komik, film, video, kartu ucapan, greeting cards, dan seterusnya. Itu untuk menghibur. Untuk Anda melihat kartun kan, ketawa, terhibur, dan seterusnya. Anda membaca komik, ya sama. Dan sebagainya itu. Yang berikutnya adalah to recount. For example, film and videos, hyperfiction, hyperfiction, picture books, television program. Jadi itu untuk to recount. Re itu kembali, count itu diulang-ulang. Jadi artinya kalau menonton itu diulang-ulang. Jadi kalau lihat film, kan biasanya tidak hanya cukup satu. Lalu melihat televisi juga berkali-kali. dan biasanya itu terkait dengan recount-nya itu. Jadi bagaimana seberapa banyak, seberapa sering Anda menonton itu. Yang berikutnya adalah to describe, untuk menjelaskan. Contohnya apa? Gambar diagram, infographic, photograph, fotografi. Itu adalah untuk menjelaskan sesuatu. To describe. Kemudian to warm, for example, poster, road sign, itu juga bisa to warm di situ. Kemudian to instruct, for example, diagram, film, video, poster, road sign, dan seterusnya. To instruct, to instruct itu instruksi yang secara langsung. Instruksi yang tanpa perlu diperdebatkan. contoh misalkan lampu lalu lintas itu tidak boleh diperdebatkan. Ya sudah, mau tidak mau Anda menerima itu. Kalau di merah itu disuruh stop, ya stop, tidak boleh. Wah, di tempat saya merah itu bukan stop, tapi jalan. Tidak boleh begitu. Jadi, itu nanti Anda bisa bermasalah secara sosial kalau seperti itu. Karena itu to instruct, jadi langsung harus disepakati. Terus yang berikannya to explain. To explain. To explain itu or inform atau menginformasikan sesuatu berupa diagram, film, infografis, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi dalam bahasa visual yang nanti Anda itu berkarya di dalam misalkan membuat patung, membuat grafis, membuat lukisan, membuat instalasi, dan sebagainya itu sebenarnya Anda sedang berinteraksi dengan berbagai kemungkinan ini. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.